Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil ambiai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amal ba'du Pemirsa TVmu yang berbahagia Salam pencerahan dari kami Doktermu Jakarta Pada hari ini berjumpa kembali pada acara Al-Hikmah Pengkajian Kedokteran Islam Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah Dampak kelukesah terhadap kesehatan jiwa Seringkali kita mengeluh atau berkelukesah Terhadap hal yang kita hadapi dalam hidup ini Dan memang kodret manusia adalah penuh dengan kelukesah Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Ma'rish Ayat 19-20 dikatakan bahwa Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat kelukesah lagi kikir Apabila ia ditimpa musibah atau kesusahan Maka ia akan berkelukesah Semua orang pasti pernah merasakan Bahwa ada hal-hal yang diinginkan dalam hidupnya tidak tercapai Bahkan semua orang pasti mengalami masalah dan problem dalam hidupnya Namun kelukesah ini bisa bersifat positif dan bersifat negatif Bersifat positif apabila kelukesah ini kita salurkan Melalui atau kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Tapi apabila kelukesah ini bersifat negatif Maka akan muncul yang namanya stres Stres itu adalah suatu keadaan atau perasaan yang timbul ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak seperti biasanya Biasanya tubuh akan berespon terhadap stres secara alamiah Dimana akan ada reaksi terhadap fisik maupun psikologis apabila seseorang mengalami stres Reaksi fisik yang mungkin bisa timbul ketika seseorang mengalami stres Antara lain seperti jantung berdebar, keluhan pada lambung, sakit kepala Bahkan bisa menyebabkan adanya peningkatan hormonal pada seseorang Dan juga bisa menyebabkan adanya gangguan-gangguan pada jantung Bahkan juga dapat meningkatkan kadar gula darah bagi orang yang memiliki atau sudah memiliki gangguan diabetes mellitus Sedangkan pada psikologis atau dampak stres terhadap psikologis Antara lain adalah perasaan cemas, rasa depresi atau putus asa Bahkan bisa disertai adanya gangguan tidur, gangguan makan, dan lainnya Pada beberapa kasus yang cukup berat Tentu diperlukan penanganan yang lebih serius ketika seseorang menghadapi stres Karena apabila tidak ditangani dengan baik maka stres ini dapat menyebabkan gangguan jiwa yang lebih serius nantinya Ada pun stres ini sebetulnya bisa kita hindari dengan berbagai cara Antara lain kita melakukan istirahat yang cukup Kita mulai berpikir positif Menjaga keseimbangan dalam hidup Di mana adanya keseimbangan dalam bekerja Beribadah, istirahat, dan rekreasi Dan juga dengan pola hidup yang sehat Kita mengeluarkan emosi atau perasaan Secara terapi spiritual tentu sangat diutamakan dalam menghadapi stres bagi seseorang Karena semakin tinggi tingkat keimanan seseorang Biasanya reaksi stresnya akan semakin berkurang Ada berbagai cara terapi spiritual yang bisa dilakukan Terutama dalam hal ini yang kita bahas adalah dari sisi Islam Bagaimana kita mengurangi stres Antara lain dengan melakukan sholat Sholat lima waktu Atau dengan menambah sholat-sholat yang lain Bersikap sabar Bersikap menerima bahwa Segala apa yang kita alami dalam hidup ini adalah merupakan takdir Allah Selain itu Zikir dan infak juga bisa mengurangi Dan mempertebal keimanan kita Sehingga rasa keluh-kesah dan stres yang kita rasakan dapat berkurang Dan perasaan takus hanya kepada Allah Tentu akan menyebabkan kita Lebih berpasrah diri terhadap kodoroblah Sabar dan sholat Sebagai penolong kita Demikian beberapa Kiat-kiat menghadapi stres Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Sebetulnya Istirahat Sangatlah baik di mana Surat Anaba Ayat 9 Dikatakan bahwa Dan kami Jadikan tidurmu adalah istirahatmu Ketika kita stres juga kita harus berpikir positif Bahwa Sebetulnya Allah memberikan ujian kepada manusia Tidak melebihi kemampuan ia menghadapi ujiannya Maka percayalah bahwa Allah memberikan ujian kepada kita Karena kita sanggup untuk mengatasi ujian tersebut Menjaga keseimbangan Dalam Dalam Keseharian kita Antara ibadah, bekerja Tentu banyak Ayat-ayat Allah yang juga Menjabarkan tentang hal ini Dan yang tak kalah penting adalah Ketika kita Mengeluarkan emosi dan perasaan Secara Ajaran agama kita Mengajarkan bahwa Ketika kita mengeluarkan emosi dan perasaan Hendaknya pada tempat yang tepat Dan orang yang tepat Dan sesungguhnya Hanya kepada Allah lah kita harus Berserah diri Dan berpasrah diri Karena segala Apa yang terjadi pada hidup kita Itu adalah ketentuan dari Allah SWT Mungkin itu yang Saya dapat sampaikan disini Dengan simpulan bahwa Kelukesah sebetulnya adalah sunnatullah Setiap orang Pasti bisa mengalami Kelukesah Namun Apabila Kelukesah itu selalu negatif Dapat berdampak terhadap Kesehatan jiwa kita Yang menyebabkan Kita menjadi mudah Stres Dan stres ini Bisa menyebabkan Kita Kadang bisa berputus asa Dan juga Menyebabkan Gangguan-gangguan fisik lainnya Seperti Sakit kepala Gangguan lambung Bahkan juga Sistem Imun dalam tubuh kita Juga Bisa menurun Sehingga kita mudah Terserang Penyakit Penyakit Allah mengajarkan Bahwa obat yang paling baik Dalam menghadapi Stres adalah Sabar dan sholat Sebagai penolong kita Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Semoga Kajian yang Al-hikmah Pada kesempatan ini Dapat Bermanfaat Bagi kita semua Dan lebih mendekatkan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhir kata Mohon maaf Apabila Ada hal-hal yang Kurang berkenan Karena sesungguhnya Kebenaran itu Hanya milik Allah Dan Kata-kata yang salah Adalah dari diri Saya sendiri Kita tutup Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanahu wa bihamdik Ashadu ala ilaha ila'an Astagfiru kawatubu ila'i Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton